Jarurat setelah Rusia konflik beralih ke Asia, musuh AS ternyata terbanyak di negara benua Asia. Sahabat bagi-bagi, Amerika Serikat sepertinya akan membawa Asia pada peperangan yang lebih dahsyat daripada konflik Ukraina. Karena bisa kita ketahui, satu-satunya benua yang banyak negara-negaranya yang membenci Amerika Serikat semua berdiri di Asia, hanya segelintir negara saja di Eropa yang membenci Barat. Walau di Pekingi negara besar seperti Rusia, tapi di Asia bisa kita hitung banyaknya negara yang memusuhi sikap arogan Barat. Dari negara-negara Asia Barat seperti Timur Tengah yang menjadi korban invasi dan spionase Amerika Serikat. Seperti Korea Utara dan China yang sudah cuma menantang dominasi Barat. Dan seputunya, lalu India yang tampil menjadi jaguan baru dan berani meremehkan Inggris. Belum lagi Indonesia yang masih dianggap abu-abu oleh Amerika Serikat akan berpihak kemana. Maka dapat dibasilikan Asia target selanjutnya, di mana posisi yang paling banyak musuh-musuh Amerika Serikat berada. Sahabat bagi-bagi, pemanggilan negara ASEAN ke Amerika sepekan yang lalu adalah pernyataan sah dari Amerika Serikat untuk melihat siapa lawan dan siapa kawan. Karena Asia tidak lama lagi akan memasuki era musim semi-Asia. Di mana setelah gejolak negara-negara Arab yang sudah bisa dikendalikan Barat, maka terlihat tanda-tanda Asia akan dimusim semikan seperti Myanmar. Musim semi-Arab adalah bahan politik yang mulai populer dalam kancah politik internasional, terutama di negara-negara Arab. Sejak awal Januari 2011 lalu, istilah yang menunjukkan kejatuhan rezim pemimpin-pemimpin otoriter dunia Arab, peristiwa Arab Spring telah terjadi 9 tahun silam. Dan kini, romansa perlawanan tersebut muncul kembali di Asia. Yang menarik dan menjadi pembeda dari peristiwa musim semi-Arab dengan Asia Spring adalah sistem politik dan kondisi material yang menjadi cikal bakal perlawanan masa perjuangan Arab Spring. Ditunjukkan untuk melawan penguasa otoriter di tengah kondisi non-demokrasi ekonomi yang sulit dan kebebasan pendapat yang ditutup rapat. Sementara, perjuangan Asia Spring bertendensi sebaliknya ditunjukkan melawan pemimpin demokratis yang berlaku semenang-menang dengan inisiasi penerbitan beragam undang-undang yang membatasi ruang sipil bersuara, sehingga menyebabkan terjadinya kemerosotan nilai-nilai demokrasi. Dimulai dari Hong Kong, Asia Spring dimulai dari protes Hong Kong pada bulan Maret 2019. Pertahun 2019 adalah terkait amandemen ekstradisi hukum yang memungkinkan warga Hong Kong, warga asing, dan pengunjung yang berkedudukan di Hong Kong untuk diadili di pengadilan tinggi China. Meski Hong Kong merupakan bagian dari China, tapi secara politik dan hukum Hong Kong mempunyai sistem sendiri. Yang independen karenanya dikenal istilah satu negara, dua sistem yang akan berlaku hingga 2047. Satu hal yang membuat orang-orang Hong Kong menolak undang-undang ini, lantaran ketakutan mereka akan adanya proses hukum yang tertutup. Bila hal itu dilakukan di China, namun demikian, isu ini kemudian luas ke berbagai aspek, seperti kemerosotan demokrasi, pelanggaran HAM, serta kekerasan yang dilakukan pihak polisi saat protes terjadi. Bahkan rumor yang beredar menyebutkan, ada sekelompok mafia yang digunakan pemerintah untuk melawan dan menyerang para demonstran. Berdasarkan data Freedom House, sejak tahun 2009 hingga 2019, Indeks Demokrasi Hong Kong turun drastis dari skor 68 menuju 59. Sebagian besar disebabkan otonomi Hong Kong yang mulai berkurang setelah integrasi mereka dengan China. Dan bahkan peristiwa ASEAN Spring hampir terjadi di Indonesia. Pasca penolakan RUU, KPK yang membuat banyak tokoh di Hong Kong, mendukung demo di Indonesia, banyak kala itu. Walau memiliki masalah yang berbeda, tetapi memiliki polarisme yang sama. Hal ini tampak dari dukungan publik Hong Kong terhadap perjuangan rakyat Indonesia. Bahkan seorang warga Hong Kong selalu mentweet Hong Kong yang standing with Indonesia. Sahabat bagi-bagi, Amerika Serikat beserta ormasnya NATO memasuki fase perang melawan Rusia. Maka Amerika Serikat akan diwajibkan menaklukkan musuh-musuhnya, termasuk China dan Korea Utara. Pemanggilan seluruh kepala negara ASEAN dan penumpukan kekuatan militer di Australia adalah bukti Amerika Serikat akan datang ke Asia. Dalam artian, fokus Amerika Serikat akan ralih dari timur tengah yang sudah porak-poranda ini ke Asia. Hal ini sudah diresakan oleh ketua ormas bagian utara, yaitu Opa Kim Jong Un, yang memberikan zaman bila Biden datang ke Korea Selatan dengan pesta rudarnya. Sahabat bagi-bagi, Indonesia adalah negara yang dianggap tidak bersahabat dengan Amerika Serikat atau paling tidaknya kurang bersahabat. Ya, setidaknya dari dinasionalisasi Freeport dan perusahaan lainnya hingga ingin membeli SU-35 serta kekak ingin bekerjasama dengan Rusia. Ini sudah tanda-tanda Indonesia kemungkinan akan masuk daftar hitam Amerika Serikat. Bila kita tidak mau jina dan membiarkan Amerika Serikat mengokokkan posisinya di Indonesia, maka hanya dua opsi, rusuk atau runtuh. Kekuatan hanya bisa dilawan dengan kekuatan. Kita punya kekuatan terpendam itu, tetapi karena terpendam terlalu dalam, jadi susah diisinya. Jangan sampai mimin turun gunung untuk melawan ormas-ormas Biden. Merdekalah Indonesia seutuhnya. Merdeka! 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 Sampai jumpa. Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Set your affirmations, aspirations I got shit to do, the aftermath of preparation Good food, good mood, blood and circulation One step at a time, yeah that's how you make it Set a goal you control and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration And if I make a mistake, it's called education I try to do this every day, call it replication Wake up, today's gonna be a good day 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though Ups and downs just like every different season, yo Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing though I always gotta fight an eye from the demons, yo Negative thoughts, a poison they rot Head full of flaws, so here come the clouds They'll never stop unless I can swipe All the bad for the good in my head when I'm lost Yeah, so I'ma fake it till I make it Positive thoughts are overtaken, I got patience One day at a time, it's how you operate a cadence It's a flow, you grow, you show yourself a foundation Stay away from all the shit that causes temptation I know that I like to do it cause the sensation I live my life in my head like a narration Don't expect greatness, do my best, man I'll take it Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day